Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Minat Animan Diri Channel Di kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Cara mengawetkan jasing sutra Atau cara menyimpan jasing sutra yang aman Nah ini hasil dari pencarian Kita taruh di dalam kolam Yang keluas dan kita pancuri kecil Ini air harus ngalir 24 jam alias non-fungsi Pada saat ini Ini cacing sudah 4 hari Jadi Alhamdulillah Hasilnya seperti ini Cacing masih bagus Cuma Yang penting itu Satu hari harus dibulak-balik Ya minimal Satu hari satu malam 3 kali Kalau disini Ya sering saya Bulak-balik soalnya saya Kegiatannya disini juga Ini jadi para bagi para pembudidaya Atau pembenih Yang kesulitan atau bingung menyimpan cacing Bisa dibikin seperti ini Ukuran kolam bisa mengikuti luasan lahan Jadi tidak harus luas Intinya air bisa mengalir dan tidak terlalu sempit Kalau airnya besar Kalau airnya besar di dalam bak pun bisa Tapi kapasitas cacing Cuma sedikit Kalau di sini Ini diperkirakan cacing mencapai 8 kilo Itu Alhamdulillah aman Dan bisa diberikan ke larva setiap saat Kadang kita beli Kalau tidak beli banyak sekalian rugi perjalanan Kalau beli Banyak bingung Menyimpannya Polemiknya seperti itu Kita siasati Kita simpan seperti ini Ditaruh di dalam kolam Dan dipancuri Terus menerus Biar air berganti Itu Sobat Youtube Sobat Mina Semoga sedikit info ini bermanfaat Dan bisa memberi Ya sedikit Kita sedikit berbagi pengalaman Tentang cara Memelihara cacing sutra Biar awet Oke lor Sekian dulu update hari ini Semoga bermanfaat Bila ada yang kurang berkenan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih